sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 15 April 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke kita langsung aja ke pembahasan disitu di kontrakan pajar di sisi lain pajar yang sedang bernyanyi di luar bersama liah namun disitu ibunya Cornelia merasa terganggu disitu langsung ibunya pun keluar karena merasa terganggu dan berisik siapakah orang bernyanyi tersebut tiba-tiba setelah dilihat di luar ternyata yang bernyanyi adalah anaknya yaitu Cornelia bersama pajar di sisi lain disitu para tetangga kontrakan dan ibu kos pun sangat senang mendengar suara Cornelia dan disitu pajar sangat bahagia sekali bisa bernyanyi berdua bersama liah kekasihnya dan disitu sangat senang dan bahagia sekali tetangga kontrakan namun tiba-tiba setelah bernyanyi asik berdua dan didukung oleh para tetangga dan ibu kontrakan liah sangat bangga dan senang sekali namun tiba-tiba ibunya Cornelia merasa terganggu dan dia langsung keluar melihat yang bernyanyi disitu langsung ibunya Cornelia pun melihat anaknya sedang bernyanyi bersama pajar dan disitu langsung ibunya Cornelia pun marah kepada liah disisi lain kemarahan ibunya Cornelia dia berkata kepada Cornelia bahwasannya kamu mengganggu para tetangga ini udah malem kok kamu bernyanyi disisi lain disitu setelah berkata seperti itu ibunya Cornelia dan disisi lain disitu para tetangga kontrakan setelah kontrakan setelah ibunya Cornelia melarang bernyanyi bersama liah disitu ibu kontrakan berkata kalau kamu tidak senang dan kamu tidak suka tidur aja ini lagu sangat enak sekali yang bernyanyi adalah Cornelia aku sangat senang sekali mendengar suaranya disitu ibunya Cornelia pun sedang marah dan disitu mendengar para tetangganya berkata seperti itu disitu pajar pajar tersenyum karena setelah ibukos berkata bahwasannya biarin aku juga senang mendengar suara Cornelia dan seandainya ibu merasa terganggu tidur aja disitu merasa dilecehkan ibunya Cornelia dan disisi lain ibunya Cornelia langsung masuk ke dalam rumah tersebut rumah lagi dan ibunya liah langsung setelah dilihatin oleh liah karena mungkin tidak akan mampu melawan para tetangga kosan Cornelia yang sedang mendukung pajar bersama liah yang sedang mendukung pajar bersama liah singkat cerita disitu semua orang mendukung liah dan disitu liah pun sangat senang dan liah melihatin ibunya langsung masuk ke dalam rumah tersebut rumah lagi dan ibunya liah langsung setelah dilihatin oleh liah ibunya liah pun langsung mengambil HP dan dia menghubungi bu para ya guys disitu ibunya Cornelia dia menelpon bu para dan disitu bu para langsung mengangkat telepon tersebut dan berkata ada apa kok menelpon aku malem-malem disitu diceritain semuanya di kontrakan liah sekarang ada ada keramean yaitu dia sedang bernyanyi bersama pajar coba lihatin aku tunjukin dengan video kulan tersebut disitu ibunya Cornelia langsung keluar lagi dan memotok maaf midio liah bersama pajar dan para tetangga kosan pun sangat mendukung disitu bu para terkejut betapa akrabnya liah bersama pajar karena mungkin liah dan pajar tidak akan bisa dipisahkan sedangkan ibunya dan bu para akan menyatukan liah bersama dewa namun kayaknya liah tidak bisa dipisahkan hubungan bersama pajar di sisi lain setelah dilihatin video klan tersebut dan bu para pun berkata gimana kok bisa terjadi seperti itu aku juga enggak tahu aku lagi tidur tiba-tiba ada yang bernyanyi di luar berdua namun para tetangga yang mendukung pajar bersama Cornelia di situ bu para sangat geram sekali pada pajar karena acara dirinya dan tujuan bu para untuk menyatukan dewa bersama liah mungkin akan gagal karena liah tidak bisa dipisahkan bersama pajar nah oke guys sebelum lanjut ini sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antar kita nah oke guys kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya di situ terlihat di rumah dewa dan juga Nana Nana sedang tertidur pulas tiba-tiba Nana terbangun di sisi lain di situ Nana terbangun dewa merasa pulas sekali tidur ya guys karena dewa merasa kecapean di sisi lain Nana bangun langsung Nana melihat wajahnya dewa yang suaminya yang sedang tidur pulas di sisi lain tiba-tiba dewa pun terbangun karena merasa ada yang aneh di situ langsung Nana dan dewa pun ke kamar mandi akan sembahyang tahajud ya guys di situ Nana dan dewa mengambil hudu ke kamar mandi berdua di sisi lain junior pun ditinggal nah di situ Nana dan dewa akan melaksanakan sholat subuh apa tahajud guys di situ terlihat junior ditinggal dan Nana masuk ke WC dan mengambil hudu begitu pun pula dewa dewa pun sama bersama Nana untuk mengambil hudu akan sholat-sholat sembahyang bersama nah oke guys di situ setelah hudu bareng ya dia pun sholat berjamaah berdua antara dewa dan juga Nana dan dewa dan Nana pun berdua karena dia sangat bersyukur sekali mempunyai istri sosok seperti Nana dan dia berdoa kepada Tuhan bahwasanya aku mohon dilindungi keluargaku dan rumah tanggaku tolong dijaga baik dan jangan sampai ada yang mengganggu lagi jadi doa-doa dewa dan Nana pada Tuhan yang makuasa agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah waroma amin karena tujuan dewa rumah tangga bersama Nana tidak ada yang mengganggu lagi kaya seperti yang udah-udah maka pada itu dia sekarang sudah bahagia rumah tangga bersama Nana walaupun dia hidup ngontrak di rumahnya Pak Nopal nah oke guys di situ terlihat dewa sambil berpikir untuk menyelidiki status Pak Nopal dan juga Wilson alias Elvin nah oke guys mungkin sampai di sebelum cerita buku harian seorang isi ini yang akan tayang nanti malam hanya di sctp1 untuk kita semua namun sekarang maaf mimin sebelum pamit mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang merena mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena mimin tas ngabudah rada balelol rada ngaco mimin minta maaf sekarang mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih